Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kita masih membahas mengenai fenomena cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Masih bersama BMKG Stasiun Meteorologi Manado, saat ini sudah terhubung ada Pak Adi Setiadi selaku analis media BMKG Stasiun Meteorologi Manado. Pak Adi yang terjadi belakangan ini suka dikaitkan oleh masyarakat bahwa ini ada hubungannya atau cuaca panas kali ini ada hubungannya dengan heatwave atau gelombang panas. Namun tadi sudah dibantah oleh Pak Ben bahwa Indonesia saat ini tidak dilanda gelombang panas tapi oleh fenomena yang lain. Apakah memang Pak Adi Indonesia tidak berpotensi untuk terkena gelombang panas atau seperti apa? Terima kasih Ibu Regina kalau kita perhatikan bahwa heatwave yang terjadi ini kalau di Indonesia kayaknya nggak kena, Pak. Ini kena pengaruh geras semua matahari. Kita ketahuin matahari itu pada tanggal 21 Maret, 23 September itu di Ekuator. Kemudian tanggal 21 Juni itu di Belang Bumi Utara, tanggal 22 Desember itu di Belang Bumi Selatan. Sedangkan Indonesia masuk daerah tropis. Daerah tropis yaitu suatu daerah yang terletak di antara 23,5 derajat rintang utara dan 23,5 derajat rintang selatan. Sedangkan Indonesia ini terletak posisinya ini 6 derajat rintang utara, kemudian 11 derajat rintang selatan, 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Gelombang panas karena letak geografisnya ya, karena memang untuk matahari sekarang tidak berada di posisi yang garis semua mataharinya tidak ada melewati Indonesia, Pak. Ini sekarang posisi matahari kan berada di utara, Mbak. Tadi apa yang dikerangkan oleh Mas Ben itu bahwa dengan adanya matahari ke utara, berarti kan suhu tinggi tekanan rendah. Sebaliknya, di wilayah Belan Bumi Selatan, suhu rendah tekanan tinggi. Angin kan bertiup dari arah tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Nanti pada tanggal 21 Juni itu angin dari selatan. Jadi pembentukan awan secara lokal itu kena angin selatan sempatnya kering, jadi akan pecah. Nah, kemudian di kita ini untuk wilayah Sulawesi Utara secara umum dan Kota Menadu ini ada hujan, tapi hujannya itu, sifatnya itu hanya spot-spot atau sporadis tidak simultan, begitu. Ada hujan, kategorinya ada ringan sedang lebat, tapi tidak semua daerah itu kondisinya lebat. Kecuali nanti di bulan Desember, itu kondisinya itu angin kan dari Asia, sifatnya basah. Nah, itu akan menjadi hujan. Dengan catatan tidak ada pengaruh fenomena global seperti El Nino gitu, Mbak. Ya, berarti bisa disimpulkan Indonesia aman ya dari gelombang panas. Kalaupun memang saat ini terasa udara cukup panas, tidak seperti biasanya, ini karena sedang dilanda musim pancaroba. Ini sudah kategori, apa, sedang sampai dengan lebat ini, Mbak, di wilayah kita ini, di bandara ini. Nah, itu kan secara tidak langsung menambah apa ya, Mbak ya, kesejukan. Jadi, suhunya itu nggak seperti yang headway itu, Mbak. Baik, Pak Adi, kita ingat sekali ya, tahun kemarin itu untuk wilayah Manado Sulawesi Utara di landa kemarau yang cukup panjang sampai berpengaruh ke harga bahan pokok dan juga stoknya, Pak. Untuk tahun ini bagaimana? Apakah akan kembali terkena kemarau panjang di wilayah kita atau bagaimana? Seperti Mbak katakan, itu kan pengaruh El Nino. El Nino itu pengaruhnya masa udara basah di wilayah kita ke Nino 3 atau Nino 3-4 atau di Samudera Pasifik. Jadi, di wilayah kita itu kering, sebaliknya di wilayah Samudera Pasifik itu akan menjadi hujan, Mbak. Kita kering, misalnya hujan. Nah, itulah yang menyebabkan kebutuhan pokok akan meningkat. Begitu. Kemarin kita juga, waktu bulan-bulan kemarin itu, Mbak, Desember ya. Desember itu kan biasanya di wilayah Manado kan itu punya hujan. Tapi kemarin ada hujan, tapi hujannya itu tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ada hujan, tapi periodenya itu nggak begitu lama dan kategorinya itu lebih banyak ringan, sedang, lebatnya kurang. Kalau seandainya itu hujan lebat dan ekstrim, bisa terjadi kayak banjir atau apa gitu. Kita ketolong juga, mudah-mudahan nanti di Desember berikutnya juga kondisinya seperti yang sebelumnya. Memang di sisi lain, ketika hujan ekstrim juga kan menepotkan juga, nggak udah juga menepotkan. Jadi ya kondisinya harus apa ya, harus apa ya, boleh kata seimbang gitu. Ya, tadi dikatakan bahwa cuaca panas yang kita rasakan saat ini, ini karena musim pancaroba. Lalu kira-kira sampai kapan, Pak, musim pancaroba ini? Nah, kalau kita melihat, kalau musim kemarau itu ada definisinya awal musim kemarau, Pak. Awal musim kemarau itu, jika jumlah curah hujan per dasarian atau dekade 1 itu, itu kurang dari 50 mm per dasarian dari tanggal 1 sampai 10 diikuti 2-3 dasarian. Tanggal 11 sampai 20, 21 sampai 1 bulan. Itu, tapi kalau kondisinya awal musim hujan, jika jumlah curah hujan lebih dari 50 mm per dasarian diikuti oleh 2-3 dasarian berikutnya. Nah, kalau sekarang ini kan, Pak, kita perhatikan kan kondisinya tidak seperti definis yang tadi saya sebutkan, kondisinya masih kondisi apa namanya pancaroba gitu, Pak. Jadi kita juga ada yang namanya Satker Klimatologi itu yang melurusi kaitannya dengan iklim, Pak. Kami pun ada, nanti diinformasikan kami ke kami juga, Pak. Jadi kita juga informasikan kalau metodologi kan kayak, apa ya, no casting itu memperkerakan tuajah jangka pendek gitu, Pak. Oke, baik. Jadi yang terakhir sekali lagi, Mbak Wan, juga untuk masyarakat bahwa kita tidak perlu khawatir ya, Pak, terkait dengan suhu udara panas kali ini, ya. Berdasarkan pantauan, baik wilayah-wilayah di kecamatan maupun dari peralatan kita yang konvensional maupun yang otomatis, baik dari pos hujan yang konvensional maupun ARG-AWS itu masih ada hujan, Mbak, gitu. Oh, oke. Gitu. Kan kita pun untuk, apa ya, menginformasikan itu kan nggak sembarangan, Mbak. Ada alat juga, Mbak. Baik kalau di mitologi ada peralatan pengindahan jarak jauh, ladar tuaca maupun peralatan Satel Jemawari. Kemudian kalau di klimatologinya itu, kami pasang yang namanya PHOX, penakar hujan, observasi, itu dilakukan oleh secara manual, Mbak, dibacanya. Nah, itu setiap kecamatan itu kami ada tugasnya, Mbak. Iya, oke. Baik. Itu dia, Pak Mirsa, ya. Keterangan dari BMKG bahwa memang untuk cuaca panas yang kita rasakan saat ini, akibat pengaruh musim pancaroba yang ingin beraktifitas di luar ruangan, ada baiknya untuk memakai tabir surya atau sunscreen, ya, Pak Mirsa, dan sebisa mungkin untuk terus menghidrasi tubuh agar tidak mengalami dehidrasi. Terima kasih banyak untuk narasumber kita dari BMKG dan pemirsa. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.